Terima kasih. Gak boleh. Gak boleh. 4 kali ntar terjadi apa-apa deh ntar aku dan kamu. Iya. Masalah, kenapa dia gudain apa? Masa pak, tadi saya ditanyain. Saya lagi jalani ke rumah. Dek mau kemana, mau kemana. Sini abang antar. Kan saya udah nyampe rumah. Ngapain diantar-antar. Ya juga sih. Janganlah, jangan naik ojek yang depan sini. Maren aja saya naik ojek depan sini di rem-rem. Saya gini-gini tuh. Bahaya tuh pak. Gak bohong. Gak bohong. Kadang-kadang helmnya kacanya nutup sendiri lagi. Udah. Udah, udah. Nanti saya urusin. Nanti saya tegur. Tukang-tukang ojek di situ. Iya. Ih, Wendy. Sur. Gue nemuin kodok aneh. Kenapa? Iya, dia nggak loncat. Masa dia moto-moto? Kodok. Halo. Bentar ya mbak ya. Nemu dimana? Toilet. Hah, gue juga nemu. Dia lagi jongkok aja pas gue buka. Emang kodok begini. Emang kodok begini. Oh. Namanya juga kodok. Gue juga tadi nemu. Tuh lihat. Hah. Eh. Kadal bengkok-bengkok. Kagak di bedong. Kasian banget. Kadal apa itu kok gue baru liat? Tulang belakangnya ini skoliosis gitu. Iya putih banget. Pake skin care lo. Emang begini. Ini juga makanya gue bilang. Aduh ya Allah mana lompat-lompat. Dari mana ya? Ya nggak tahu. Coba lihat gigimeticnya kalau lompat-lompat begitu. Ini parah tau nih kodok. Kenapa? Pas dia lompat-lompat gini. Aku Spiderman kata gitu. Orang gue liat kakinya kan begini nih. Satu begini. Satunya begini nih. Itu. Gue kata mah aneh nih kodok. Aneh lo. Ini bahaya ga sih? Bahaya. Takutnya kulitnya bisa ini. Bisa beracun. Ada kodok beracun tau? Iya tau. Yang dikencingin buta kan? Nah ada yang dikencingin buta. Dia aja mau kencing hati-hati. Takut buta sendiri. Kalau aneh sih. Kalau buta sendiri. Tapi beneran. Waktu itu gue juga ketemu kodok. Terus dikencingin gitu. Karena gue ga panik. Mata gue ga apa-apa. Kenapa? Ya karena yang ngencingin temen gue ternyata. Sebelah lagi gini. Gue lagi jokok. Gue lagi jokok ngeliatin kodok nih. Temen gue berdiri gitu. Dia kencing. Siap bukan kodok dong. Itu mah ulet. Ya tapi abis dia selesai ngencingin gue. Gue bilang kodok lu. Oh. Baru ada kodok. Iya. Kenapa mbak? Digodain tukang ojek depan katanya. Loh pak. Masa digoda-godain. Sama siapa? Sama ojek pengkolan. Orang saya punya ojek langganan lain. Makanya kamu kalau pulang jangan sendiri. Saya kan bisa nemenin. Kemana aja pak dari tadi. Ya mbak ya kemana aja. Cantik. Cantik kau diumpetin. Cantik tuh dikasih liat. Jangan kayak temen saya Kiki. Enggak cantik tapi. Wah. Songong. Udah kalau mau besok-besok. Daerah mana rumahnya? Biar saya anterin. Ini depan sini loh. Enggak. Gapapa. Bilang aja. Surya gitu. Ntar digampar dah sama dia. Ntar pada takut. Ntar pada takut. Iya. Saya suka nongkrong disitu juga. Yaudah mbak pulang aja dulu. Nanti masalah ojek nanti saya tegur ya. Yaudah nanti tegur ya pak ya. Iya. Mana udah pakai baju tidur begini. Iya ini. Ini skincare saya udah tebel nih soalnya. Udah mau tidur ya? Iya pak. Tidur dulu ya pak ya.